Dan kita ke informasi lain pemirsa memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-27 Badan Keperudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN memberikan pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia dengan target 1 juta akseptor. Kegiatan ini sekaligus sebagai langkah peningkatan pelayanan BKKBN di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak menjurutkan semangat pelayanan maksimal Badan Keperudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Terlebih di peringatan Hari Keluarga Nasional ke-27, BKKBN melaksanakan gerakan pelayanan KB serentak sejuta akseptor yang dilakukan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bagian dari bentuk perayaan Hari Keluarga Nasional yang dibuat agar lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya itu, pelayanan KB serentak juga bertujuan untuk mengejar penurunan penggunaan KB selama masa pandemi COVID-19 sejak Maret lalu. Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo juga memastikan pelayanan KB di masa pandemi COVID-19 akan menerapkan protokol kesehatan ketat. Mulai dari penggunaan APD hingga pembatasan jumlah akseptor serta monitoring di fasilitas layanan kesehatan yang ada. BKKBN juga ingin sekali untuk kemudian hadir di tengah rakyat, sehingga BKKBN dengan cara baru, dengan logo baru, untuk kemudian generasi baru, kita BKKBN siap untuk menjadi sahabat keluarga dan juga menjadi sahabat remaja, juga termasuk menjadi sahabat lansia. Maka pada hari ini, BKKBN mengadakan pelayanan secara serentak dengan kita beri nama Gerakan Serentak Pelayanan Sejuta Aseptor secara gratis di seluruh Indonesia.